Intro Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kembali lagi dengan saya, Pribadi Mumbuni Adi Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan kembali tutorial SolidWork Membuat Assembly Pada video ini, saya akan menjelaskan bagaimana membuat sebuah Magnetic Block Magnetic Block itu bendanya seperti apa? Nah, ini kurang lebih adalah benda yang akan kita buat Di sini, apa yang akan kita lakukan? Pertama, kita akan membuat dua konfigurasi dari sebuah park Tidak ada park yang memiliki lubang yang berbeda-beda Selanjutnya, kita akan juga di sini melakukan weld Atau melakukan pengelasan pada sebuah park Atau pada satu park dengan park yang lain Sehingga menjadi sebuah park Yang ketiga, kita akan membuat lubang Kali ini menggunakan bantuan dari Hall Wizard Bukan menggunakan Extra Dekat Selanjutnya, kita akan mencoba menggunakan Standardized Part dari Library Dan berikutnya adalah kita akan mencoba untuk mewarnai Different components atau komponen berbeda dengan warna yang berbeda-beda Baik, untuk memulainya di sini Kita akan membuat sebuah slab tipe yang pertama Untuk slab ini Ini bisa dilihat ya Bahwa kita akan membuat sebuah persegi panjang Dengan dimensi adalah 300 x 150 Dan nanti kita akan melakukan extrude sebesar 20 mm Kemudian kita akan membuat ujung-ujungnya Ini menjadi round Menjadi lebih tidak lancip Di setiap sudutnya Dengan radiusnya adalah 10 mm Jadi kita akan melakukan fillet Kemudian kita akan membolongkan drill holes di sini Dan 4 buah lubang dengan diameter 17 mm Baik, langsung saja kita masuk ke solidworknya Di sini saya pilih Create new Kita buat part yang baru Lalu kita akan melakukan sketching di bagian top left Di sini yang pertama kita pilih adalah center rectangle Kita pilih corner tapi pilih center rectangle Kita mulai centernya itu dari titik tengah orijit Kita tarik Lalu kita kasih dimensi Dimensinya tadi adalah 300 dan 150 Jika sudah selesai Di sini kita bisa langsung melakukan extrude Kita pilih features Kita pilih extrude Dan kita lakukan sejauh 20 mm Setelah itu Kita akan membuat Sisi-sisinya itu menjadi lebih round Dengan cara melakukan fillet Kita klik fillet Kemudian di sini sudah sesuai 10 mm 10 mm Kita pilih klik di bagian farmer atau di bagian sudut-sudut 1, 2, 3, dan terakhir kita geser 4 Lalu kita klik Oke Saya kembalikan ke tampilan isometrik Kemudian berikutnya kita akan melakukan sketching kembali Saya pilih permukaan yang datar di sini saya klik Lalu dipilih adalah sketch baru Di sini kita akan membuat kembali rectangle Center rectangle Dari mulai titik tengahnya Seperti ini Lalu kita kasih dimensi Sesuai dengan gambar yang harus kita sketching Kalau kita lihat di sini Di sini ada 100 dan 240 Baik langsung saja kita kasih dimensi Ini adalah 240 Dan 100 Langkah selanjutnya Setelah kita memberikan dimensi Kita Oke Lalu kita exit sketch ya Lalu kita masuk ke bagian features di sini Ada sebelah extrude cut Di sini ada pilihan adalah hole wizard Kita klik saja Hole wizard Lalu di sini kita akan memilih Hole tipe apa Kita akan tipe Pilih yang ini ya Yang di pojok kanan atas Yaitu hole saja Lalu kita pastikan bahwa standar yang kita pilih adalah ISO Kemudian type nya di sini Kita pilih menjadi Drill size Kemudian kita pilih hole specification Size nya berapa Size nya berapa Kita pilih adalah diameter 17 Kita scroll down ke bawah Sampai ketemu diameter 17 Ini sudah ada ya Dimana 17 Kemudian berikutnya untuk set and condition nya Ini kita pilih true all Option yang di bawah ini tidak perlu kita ganti Nah selanjutnya kita klik di bagian position Tab di atas ya ada type ada position Lalu kita klik di bagian 3D sketch Kita klik Lalu kita taruh di Ujung-ujung Atau di corner Dari persegi panjang yang tadi kita buat Satu Dua Tiga Dan Empat Kalau sudah selesai Kita bisa klik Tanda checklist Oke Di sini kita sudah berhasil Membuat Lubang Dengan Diameter 17 18 Millimeter Baik Langkah selanjutnya Setelah kita berhasil membuat Di sini Kita akan masuk kembali untuk membuat Part yang kedua Ya part yang kedua Part yang kedua itu apa Part yang kedua itu Kalau kita lihat Di gambar ini Partnya itu sama ya Dengan part yang sebelumnya Hanya saja Pada slab tipe 2 ini Di sini Lubangnya Itu menggunakan M16 Jadi artinya di sini Kita akan membuat Create new configuration Untuk lubang Lalu kita akan remove Normal holes Di new configuration Jadi kita hapus ya Tadi yang sudah diameter 17 Lalu kita akan membuat Tipe hole berikutnya adalah Tab hole Nah di sini kita tidak perlu Membuat dua buah part Kita hanya perlu melakukan Modifikasi Saja Jadi setelah tadi Kita selesai memberikan lubang Langkah selanjutnya Adalah Kita Di bagian tab sini ya Ada feature manager Kita pilih yang nomor tiga Yaitu adalah configuration Yaitu adalah configuration manager Di sini ya Kita sudah punya default ya Part 1 Kita bisa melakukan rename Dengan klik dua kali Plan Kita ganti Namanya menjadi False Lalu tekan Enter Setelah kita ganti Di sini Kita akan membuat Konfigurasi yang baru Caranya Di sini ya di bagian part ya Kita klik kanan Kemudian Kita pilih Di sini adalah Add configuration Kita klik Lalu kita berikan Nama configuration Mau kita kasih nama apa Karena tadi kita akan membuat Sebuah Bukan sebuah ya Part buat table Lalu kita kasih nama Di sini adalah Tabs Lalu kita Oke saja Nah kalau kita lihat sekarang Di bagian configuration Ada yang berwarna Abu-abu Ada yang berwarna Tidak abu-abu Artinya yang ini Tidak abu-abu Ini kondisinya Ini sedang aktif Jadi kita bisa mengklik Misalnya bagian host Kalau kita mau mengaktifkan Bagian host Lalu kita klik dua kali Bagian tab Kalau kita mau Mengaktifkan bagian Tab Tangka berikutnya Di sini ya Kita akan menghilangkan Menghilangkan Lubang yang sebelumnya Di sini Kita kembali lagi Ke bagian Feature Manager Design Di sini kita sudah punya Lubang diameter 17 Kita klik Lalu di sini ada pilihan Di sebelah edit feature Ada pilihan adalah Subpress Kalau kita klik Maka dia akan berubah Menjadi berwarna Abu-abu Artinya di sini Dia akan menghilang Dari model yang kita Buat Kemudian di sini Masih di bagian Features aktif Kita klik kembali Di bagian Hole Wizard Untuk hole type nya Kita pilih Yang Tengah Sebelah Kiri Kita pilih adalah Stripe Step Selanjutnya Setelah Kita pilih Dia adalah Stripe Di sini Maka Kita pilih Standarnya Standarnya itu Kita ganti Tetap Menjadi ISO Lalu Type set nya Di sini Kita pilih menjadi Step Toll Setelah kita Pilih Step hole Maka Langkah selanjutnya Kita ganti Hole specification nya Ini menjadi Ukuran adalah M 16 Kemudian End condition nya Tetap True all Setelah itu Baru kita klik Di bagian Position Lalu kita klik Redis Sketch nya Jadi Kemudian Kita berikan Lubang Seperti tadi Ya Satu Dua Tiga Dan Empat Lalu Setelah itu Kita klik Tombol Oke Kita akan Memiliki Sekarang Lubang Dengan Tipe M 6 Belat Nah Di sini Ada Sketch 2 Yang tadi ya Untuk sebagai Sketch Bantuan Ini bisa kita hilangkan Biar tidak Muncul Ini kita hilangkan Dengan mengklik Tombol Hide Cara yang muncul Hanya Bagian Step hole nya Saja Ya Kalau kita lihat Tab Sekarang sudah Bentuknya seperti ini Kalau kita klik Dua kali Di bagian Hole Nah Dia berubah Menjadi hole Yang Diameternya Adalah 17 Kita klik Tab Dia berubah Menjadi M16 Baik Setelah itu Kita bisa Lakukan Save S Di sini Kita save Lalu kita Simpan Nama File nya Menjadi Slab Slab Ganti Slab Lalu Ssr Lalu Ssr Ssr Slsr Ssr 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 baik langkah selanjutnya sekarang kita akan membuat part yang kedua setelah kita buat slide tipe kedua kita akan membuat yang namanya adalah kentuk dibentuknya seperti ini ini mudah saja kita akan melakukan sketching kali ini di bagian front plan saya pilih part baru ya sini lalu di bagian front plan dilakukan sketching kemudian angka pertama kita akan membuat garis bantu menggunakan centerline kita tarik ke atas secara vertikal setelah itu kita akan membuat lingkaran lingkaran seperti ini kemudian kita bikin lain baru saat tarik sini pastikan dia secara horizontal lalu kita buat sebuah garis yang tangan dengan lingkaran ini dipastikan dia tangan nah ingat ya relasi tangan seperti ini tangan aku lain kemudian setelah kita punya gambar seperti ini kesta ini kita akan lakukan mirror entities yang kita mirror adalah 12 lalu mirror aboutnya terhadap garis centerline lalu oke setelah itu kita bisa hapus bagian yang tidak digunakan kita bisa gunakan trim entities pastikan kita sudah menggunakan power trim lalu dihapus di bagian ini oke selanjutnya tinggal kita kasih dimensi yang sesuai ini diketahui ya bahwa dimensi dari ini jaraknya adalah 75 kemudian ini adalah 260 dan diameternya jari-jari-jari nya adalah 25 oke gambar ini sudah fully defined tapi ada bagian yang kurang yaitu bagian lingkaran jadi kita perlu membuat di sini adalah bagian lingkaran seperti ini ya lingkarannya nanti memiliki diameter 24 setelah selesai baru kita extrude sejauh 20 mili dengan posisinya ini adalah nanti kita posisikan dia mid-plane kembali lagi di solidwork kita buat lingkaran pastikan kita buat di titik tengahnya lalu kita kasih smart dimension dan diameternya adalah 20 lalu oke setelah jadi tadi kita pilih features kita lakukan extrude kita ganti di sini menjadi mid-plane lalu kita masukkan 20 selesai lalu disini kita save file-nya dengan nama adalah kerenhook 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 dengan ekstensinya adalah solidwork part atau SL dpt selanjutnya kita akan membuat sebuah assembly kita klik di sini new pilih assembly yang baru oke di bagian bikin assembly ini sudah ada kerenhook ya kerenhooknya sudah muncul kalau kita ingin menambahkan tadi ya misalnya menambahkan slab yang sebelumnya kita bisa melakukan dengan cara browse lalu kita pilih slab lalu open nah ini pastikan grafiknya aktif ya di sini kita bisa taruh dan kita bisa pilih konfigurasinya ini dua konfigurasi yang pertama adalah tab yang kedua adalah hole di sini kita akan menggunakan konfigurasinya adalah hole jadi kita taruh di sini bagian slabnya setelah itu kita lakukan adalah insert komponen lalu kita pilih kerenhook di sini kita taruh di sini oke setelah sudah ada dua part di sini maka kita akan melakukan made dari dua part tersebut jadi kita klik made yang akan kita lakukan pertama adalah permukaan atas ini dengan permukaan bawah lu klik oke ya met yang berikutnya di sini kita klik tambah tanda panah ini lalu di bagian slab kita klik lagi kita akan lakukan di sini adalah front plan plan nya dari slab 1 terhadap front plan dari kerenhook nya ini kita met lalu kita klik oke dan yang ketiga yang kita lakukan adalah di bagian right plan nya biar dia akan berada di tengah right plan dengan right plan seperti ini lalu oke klik lagi oke maka ini sudah selesai kita lakukan proses meeting langkah selanjutnya setelah kita selesai melakukan proses meeting di sini kita bisa save assembly ini lalu kita kasih nama dia adalah kerenhook komplit kerenhook komplit dot sldasm lalu klik di sini adalah save kalau ini terlalu panjang kita bisa klik kanan lalu kita pilih adalah collab item baik setelah kita selesai dengan men-save langkah selanjutnya kita akan melakukan welding kita melakukan pengelasan untuk melakukan pengelasan kita pilih ya di sini tabnya masih assembly nya aktif kemudian di sini ada pilihan adalah fitur tak pria assembly feature kita klik di sini ada yang namanya wild bit lalu kita klik 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 di bagian wild bit ini selanjutnya kita pilih adalah weld pad ya bukan weld geometry tapi weld pad ini benar sudah 5 mm lalu kita lakukan weld itu di bagian edge nya jadi sini ya satu dua kita geser 3 dan 4 oke setelah kita pilih maka angka selanjutnya adalah kita klik oke di sini nah di sini sudah ada tanda weld ya nah ini timbol untuk welding kalau kita ingin melihat bentuk welding nya kita bisa klik di bagian weld folder kita klik kanan nah di sini ada pilihan show cosmetic weld nah ini bisa kita lihat kan dia akan ada seperti gambar dia di welding seperti ini kemudian ini ada simbol welding nya oke selanjutnya kita kembali save assembly yang sudah kita buat berikutnya kita akan menggunakan assembly yang terakhir kita buat yaitu gambar ini atau assembly ini ya ini kita buat kembali kita klik di sini ada pilihan tanda panah kebawah kita pilih make assembly from part assembly jadi kita akan membuat assembly baru tapi kita akan mengikludkan assembly yang sudah ada ini saya klik ini klik assembly nya oke di sini akan muncul di bagian bikin assembly ada kerenhook dan ada kerenhook complete yang tadi sudah kita weld ya baik untuk insert komponen yang pertama kita akan masukkan adalah si kerenhook nya ya jadi kita pilih kerenhook complete nah ini lalu kita pilih graphic preview ya melihat dia ada pilihan ini lalu kita taruh sembarang saja nah si kerenhook complete sudah masuk berikutnya kita akan memasukkan kembali kali ini adalah si slab slab nya karena tidak ada sudah kita close kita bisa kita pilih browse kita kita pilih slab ya lalu kita open nah pastikan configuration nya sudah kita pilih adalah hole lalu kita taruh di sembarang tempat terlebih dahulu ya kita taruh kemudian kita akan melakukan proses made proses made nya disini kita lakukan pertama ya permukaan atas dengan permukaan bawah ini di oke dulu lalu sampingnya dengan samping ini oke kembali ini yang terakhir adalah pinggir dengan pinggir lalu oke dua kali nah seperti ini ya kita lakukan hal yang sama untuk assembly yang lainnya jadi total nanti ya kalau kita kembali ke gambar yang awal disini kita akan memiliki ya satu dua tiga empat lima dan enam saat ini kita sudah punya dua ya sudah punya dua maka kita akan menambahkan empat lagi oke kita kembali lagi ke solidwork kita tambahkan tiga nanti yang terakhir itu tipenya itu bukan false tapi tipenya nanti kita lakukan adalah tipe tab di kembali insert component close lalu pilih slab pastikan konfigurasi nya hole lalu kita lakukan matting selamat menikmati 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 untuk yang slab selamat menikmati di sini size component kita pilih browse terus pastikan bahwa konfigurasi nya adalah step kita lakukan mati kembali oke kita selesai ya selesai finish melakukan matting selanjutnya apa yang akan kita lakukan setelah ini kita akan memberi warna kalau sudah selesai oke untuk mempermudah ini ya saya akan lakukan adalah collect item lalu untuk warna yang pertama ya warna yang atas saya klik di bagian ini ya di bagian ini lalu ada pilihan Appearance ya Appearance kita klik lalu kita klik adalah yang bagian bawahnya ke nuke ini warnanya disini saya akan kasih warna merah lalu oke angka berikutnya warnanya sama ya kita klik di bagian ini kita pilih Appearance nah tapi disini hati-hati ya jangan klik semuanya kalau kita kita kliknya salah satu saja kalau kita klik salah klik ya nah seperti ini kalau kita klik yang bawah ya jadi totalnya berwarna semua oleh karena itu untuk yang ini kita pilih yang atas pandang bawah jadi kita kasih warna hijau berikutnya yang kedua kita kasih warnanya adalah biru muda lalu untuk yang keempat ya keempat disini kita kasih warnanya adalah warna biru tua kemudian selanjutnya kita kasih warna ungu dan yang terakhir kita kasih warnanya adalah warna kuning baik selesai ya kita selesai memberikan warna berikutnya kita akan menambahkan browser dan bolt kali ini kita akan menggunakan solidworks toolbox yang sudah terinstall cara mengaktifkannya disini kita bisa klik di bagian dekat tanda giri gini ya ini ada pilihan add-in kemudian disini kita checklist adalah solidworks toolbox library dan solidworks toolbox utilities lalu kita klik oke nah biasanya ini butuh waktu ya untuk melode kalau waktunya kira-kira sudah cukup ya lebih tunggu nah ini kita klik di bagian sini ini ada bagian yang kedua ini masih loading ya dia masih di cari jadi nanti kalau sudah selesai kita bisa lakukan klik disini sekarang kita klik di bagian design library ini sudah ada toolbox ya sudah ada toolbox kita pilih disini toolbox nya kemudian kita pilih adalah di bagian iso ya iso kita pilih yang pertama adalah kita akan masukkan wasser teks pilih wasser lalu kita pilih adalah plane wasser untuk material yang dipilih saya akan pilih adalah wasser dengan iso 7089 normal grade-grade ini ya untuk memasukkannya ke dalam assembly disini kita tinggal drag and drop jadi kita tarik disini lalu kita paskan dengan lubang ini seperti ini ada pilihan M berapa ini ini tadi ya kita pilih ini ini adalah M16 oke kita masuk jangan di atas ya jangan di bawah ya di atas 1 2 3 4 nah ini ada 4 ya tadi ada 4 wasser yang salah ya ini mestinya bisa kita plus aja jadi ada 4 2 wasser disini nah setelah kita masukkan wasser kita akan memasukkan berikutnya adalah Bob kita balik lagi disini di bagian design library library masih di bagian iso kita pilih adalah di bagian bolt and screw lalu kita pilih disini adalah hex bolt and screw ini ya nah untuk boltnya sendiri kita akan pilih hex screw grade AB ya hex screw grade AB dengan iso 4014 hex screw grade AB sama caranya adalah tinggal di drag and drop kita usahakan dia pas nah ini salah close dulu jangan sampai aneh ya diusahakan dia tempel seperti ini oke saya sudah benar M16 kita okekan maaf saya ulang ya ukurannya masih salah jadi disini setelah kita kita masukkan untuk eh voltnya seperti ini kayaknya ada properties ya ini udah benar M16 tapi length ya lengthnya ini masih terlalu pendek kita ganti menjadi 120 ya kalau kita lihat ke bawah nah ini masuknya kalau cuma 65 ya kurang ya kalau 140 lembus ya nggak pas kita masukkan adalah 120 ini kemudian untuk redline nya tetap 38 kemudian untuk display nya kita bikin dia kosmetiknya transis bukan yang masih lebih cantik lalu kalau sudah kita klik oke dan kita masukkan ke yang empat dari tiga lubang yang lain ini akhirnya lalu kita klik baik disini kita sudah memiliki eh volt dan posternya akan selanjutnya kita bisa lakukan eh save assembly ini ya assembly ini kita save lalu kita kasih nama namanya adalah blog-blog magnet ya di sini sini untuk assembly ini kalau sudah selesai disini tinggal kita save as saja save save all ini reboot rebuild nggak masalah lalu kita ganti namanya ini menjadi tadi blog magnet set dengan ekstensi adalah SLD ASCAM lalu save baik itu saja yang bisa saya sampaikan pada tutorial kali ini semoga bermanfaat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati